Dari hasil rapat yang dilakukan BPBD dengan pemerintah Kabupaten Batanghari, titik api diklaim telah jauh mengalami penurunan. Dari data yang sebelumnya mencapai 97 titik api yang terpantau satelit, kini disebutkan sekda Batanghari hanya tersisa 7 titik api saja yang masih sulit dipadamkan. Fadhil mengaku pihaknya dan petugas pemadam terkendala sumber air dan akses jalan yang sulit ditempu untuk mencapai ke titik api. Selain titik api, petugas juga masih menemukan puluhan titik asap sisa kebakar yang terjadi. Namun karena keterbatasan alat dan sumber daya manusia, pemerintah Kabupaten Batanghari kembali tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan upaya pemadaman. Kabut asap sendiri terpantau masih sangat pekat. Jarak pandang di kota Muara Bulian pada Jumat pagi hanya berkisar 200 meter. Sementara dari data badan lingkungan hidup setempat, indeks standar pencemaran udara atau ISBU masih dalam kategori berbahaya di angka 400. Untuk meminimalisir bahaya kesehatan, Dinas Pendidikan memilih untuk kembali meliburkan sekolah. Selamat Riyadi, Jambi TV